Assalamualaikum, Umi belajar masak Pempek dos ikan gabus Bahan-bahannya Ada lada Garam Penyedap Bawang putih Dan ikan gabus Hasil blendernya halus kan Nah, yuk kita masak Sebelum mengadon Bahan-bahan tadi kita masak dulu Dicampur dengan 1,5 gelas air Dan juga 1 gelas ikan giling Dimasak Sampai mendidih ya Sudah mendidih Kita siapkan Tepung terigu 1 gelas Dalam wadah Campur dengan masak Tunggu tadi Pasti dengan keadaan mendidih ya Kita aduk Sampai dia rata Setelah adonannya merata Dinginkan lebih dulu Setelah dingin Baru campurkan dengan tepung tapioca Bertahap ya Sampai Tidak lengket lagi di tangan Ini saya pakai sarung tangan Karena lengket Nah, ini sudah bisa dibentuk Tidak lengket lagi Mari kita buat Bentuk adonan Saya pakai tangan Tanpa sarung tangan Tapi sudah dicuci lebih dulu ya Bentuk adonannya Sampai dia bisa Seperti mangkok Masukkan bihunnya Bihunnya sudah diseduk Sudah dikasih Sama penyedap rasa juga Lanjut Dengan bentuk yang Isian telur Telurnya Kasih penyedap Saya kasih Cabai giling Kalau tidak pakai Juga tidak masalah Sesuai selera ya Nah, kita masukkan Isian telur Isiannya itu Jangan sampai penuh Separuh aja Nanti kalau misal Diisi penuh Dia akan tumpah Nah, bandingkan Ini bihun Dan ini telur Panaskan air Sampai dia benar Berdidih Baru kita rebus ya Sampai mateng Matengnya Seperti Itu Dia naik sendiri Ini sudah mateng Kita salin Setelah itu Digoreng Selamat menikmati Sudah mateng Mari kita makan Hai guys Makan PMPDOS Bismillah Dia panas Panas Ntar ya Doyang-doyang Doyang-doyang Biar apa Ya, yuk Tidak panas Sagi Gitu Ini keringat azam Mam-mam lah Kaget Dia panas Sudah Panas Bagus-bagus lah Cikit-cikit 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 Gigit lagi Enak Enak Wuih Alhamdulillah Kayak mana Alhamdulillah 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 Di sini dulu ya Oke Terima kasih Wassalamualaikum Alhamdulillah 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 Alhamdulillah